Oke guys selanjut ke game ketiga ya antrofanatik unik melawan Rebellion esports Riotta Hayabusa Aliberto pakai Roger ya akhirnya bisa melihat Montek Audi pakai cowoknya sekarang dipakai keyboy lagi-lagi mencapai jarak mereka untuk bisa nge-deliver damage karamat terutama ketika mereka lagi berkumpul dan nempel sama modelnya ini sesuai lo bisa di mau dilanjutin terus-terusan nggak bisa nih kira-kira nih sedikit lagi yang tersisa loh hanya satu bar saja ya ada presiden emang terus-terusan dateng eh dari tadi ngebuat kan mungkin bakal lebih umpul nantinya di area midline tapi selain kita juga bakal melihat nih untuk jika Riotta yang juga udah mulai memberikan sedikit invasi tambahan meskipun informasi pun datang ke arah keyboy ya ini ini masih di early game juga dia udah dapet level yang keempat sans yang terancam sekarang Yap dan sansnya ada pergerakan dari Riotta tapi quadshadow masih terlalu jauh tadi Phantom Shuriken saja sedikit dan juga pergi ke tempat yang lain dan Lapa kolom kali ini menjadi Incer Hunter ya di trigger ya purify nya biar digunakan sesaat sebelumnya Turtle dan itu dia permasalahannya karena Albert yang bakal dapetin monster jungle yang lebih banyak jadi Riotta harus cari point cewek cewek terbagi guys masih bisa menghindar dengan satu lagi West Minion yang sudah hadir pas banget tadi ada BMI dilewatin ternyata emang itu tujuannya lagi-lagi hanya memicu resource yep dari Rebellion aja dan di tempat yang lain ya udah nih tertolongnya berhasil diamankan lagi oleh comedy fanatikonik ada Albert yang berhasil dan penyang mereka untuk awal-awal terlihatnya bagus ya tapi di area atas Luthi oke sedikit lagi Luthi selamat dia awduh belum level 4 jir kayaknya dari kedua belah tim juga mereka nggak mau terlalu tergesa-gesa ya untuk dapetin eliminasi Mereka pengennya coba untuk nguras resource terlebih dahulu aja sebanyak mungkin karena Luthi pun kalau nggak mau harus membuka blikernya tadi di area top lane tapi memang untuk prioritas mungkin akan lebih sedikit difokuskan ke arah top oke maju tepat dikit lagi nanggung nggak mau ketinggalan Lasit soalnya nomor tempat yang lain Audi Audi belum level 4 akan kau dinya mau kemudiannya kalah level bagus nah udah level 4 bisa tendang maut ini ya kemudian semuanya tidak boleh mendekat lebih dalam lagi tapi wuuh demesya udah mulai kerasa sih sebenernya karena Ryo ta juga dan Ryo ta tersebut Ryo ta sedoki loh weh masih bisa bos gelo mahal aduh Luthi Luthi selo mahal guys ya nice play dari soalnya Ryo ta tapi pada akhirnya Kars ya yang harus ditukar di atas itu mereka malah emosinya ke Kars yang di atas ya kalau misalkan nggak dapet harus cari trade yang sepadan sih apalagi untuk sekarang kita melihat bagaimana targetnya cukup worth it Kars ini akan ngebuat rotasi dari XP lainnya Luthi akan lebih nyaman juga untuk menuju ke Rider Turtle karena untuk 20 detik depan Ryo ta mungkin akan tetap farming nih keep up dengan level tapi beda gitu loh sama karsnya dimana kars harus join juga ke area turtle nya minimal bikin fanaticonik itu nggak free gitu loh untuk dapetin turtle nya minimal mereka keluar retribution aja itu cukup banget lihat Zwello di tengah masih Jokpaman ada pergerakan dari Audi yang masih ingin pergi ke tempat berbeda akan kakiboy mau menaprakan dirinya tidak turtle di atas tidak ada gangguan sama sekali masih sangat-sangat bagus pertahanan dimiliki oleh fanaticonik dan kars melihat dari kejauhan albat berhasil malang biasa kiboy Allah kena cek cek eh tidak kena selamat lagi Audi belum tertabrak tapi di dalam rumputan ramai pisan itu eh mulai musyawarah ya ini Siapa yang mau tergantung terlebih dahulu siapa juga yang bakal ngebuka nih untuk tifatnya dibagian bottom line karena Audi jalan sudah melatuh kiboy 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 mat 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 matnya tinggalin eh eh astaga Audi Audi Muset Wah gila Alberto mengamuk guys Menit 5 5 kill barengan jir lah Has banget guys ya Audi yang dapet jir Audi yang dapet guys Puluh Wah itu dia guys ya Ya sudah mulai kembali lagi sih untuk saat ini Jadi untuk perebutan di area turtle Ada kemungkinan ini bisa dilakukan oleh kedua belah tim juga Ngeliat dari kedua belah jungler Mungkin Albert ya yang harus lebih menunggu aja Dan kita bakal melihat untuk inisiasi Seperti apa yang mau coba untuk dilakukan oleh seorang kiboy Bersama sans juga bahkan bersama seorang cewek Dan turtle Perfect turtle guys Cewek buset kiboy Mahal Mad Gigi guys Tinggal Audi chest doang Ryota Tinggal Ryota Mati guys gila Onyx bener-bener ngamuk coy Onyx mode serius coy Ngamuk ini Sumpah ngamuk parah Giliran Onyx yang barbar banget guys ya Oke lo Kecah Wiss Wiss Kiboy Masih aman loh Waduh Waaah Kars 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 Lutfi Warnas yang luar biasa Penalty Sony Langsung menuju kebagian belakang Jadi counter setup yang bagus banget Prof Wah ini rebelian bener-bener kayak ketutup semua ini formnya Mereka harus prioritas farming untuk Ryota mungkin tapi berbeda ceritanya sekarang Perbeda tiga level Ini membuat Albert makin lebih mendominasi lagi sebagai pemegang retribution Dan sangat sulit sekali juga untuk bisa mengejar level dalam keadaan kalah mapnya Kalau map kalah duit kalah segalanya guys ya kill aja cuma satu guys buset dah Tapi dari tadi kita melihat itu Tyrant Revenge nya manis banget Gak ada yang miss sama sekali Dan penalti zonenya juga Untuk men-take download peak kayaknya perlu effort lebih Mungkin next itemnya bakal menuju ke dari War Ox Tapi siapa juga yang bisa mendebak nanti nextnya akan menuju ke Winter Crown Makin susah buat bisa ditumbangkan Blade Armor Kiboy Agar gak bisa di-deliver damage nya dari Matt dan juga Ryota secara maksimal Tapi ini juga ngebuat Matt nya harus menjaga jarak Karena kalau dia mukul langsung karena kiboy ini dia bakal terima damage pantulan yang luar biasa Tinggi benar sih ya dan sekarang ada upaya selingin yang sepertinya ingin coba untuk lakukan oleh seorang men dipolong juga dengan kehadiran dari Audi CSA manship mau tidak mau mau konsum harus dikeluarin setidaknya bisa kabur ada kejaran tuh lihat ulur pd Kecuali kalau di ini guys Itu Ryota Ryota Eh gak ada bukan map eh Woi Itu rumput bukan sebarang rumput eh Bukain lah cewek 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 sederian Cewek Ryota masih berharap dengan cewek bro Wah Albert ini 10 kill tanpa mati guys Terus Albert kok Muset Uuuuuh Uuuuh 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 Albert 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 Uuuuh 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 ditambah lagi dengan adanya Kufra yang memang membatalkan banyak metode dash dan itu benar-benar menghentikan terutama Melisa juga ditambah lagi Hayabusa makin tidak bisa terbendung bagaimana power yang dimiliki dari Fanatic Connect semenjak mereka mendapatkan momentumnya dan itu momentumnya gak berhenti mereka tabrak terus tanpa ragu wow oke tapi lagi dan lagi untuk sekarang kayaknya ini Kufra bisa mengambil peranan gede banget loh Kufra benar-benar bisa menjadi kunci ya ya kalem kalem sans kalem misalnya semodo pengen buantai yang kedua kita ngeliat juga komen finishing yang begitu terpencar sebenernya tapi pada akhirnya dengan damage yang udah terlalu jauh terus juga kiponya terus benar-benar memberikan gangguan ngebuat remle di sport gak bisa keluar sama sekali gimana lagi yang ngeliat yang tadi udah gak bisa melakukan banyak hal momentum satu persatu game yang pertama terulang kembali gitu loh mereka kayak gak dikasih gerak mereka selalu diambil satu persatu tapi masih memaksakan juga untuk bisa lakukan serangan balasan dan pada akhirnya dia ngeliat gitu loh dua kali triple kill itu udah jelas banget gak sih kalau snowballingnya bener-bener gak berhenti disitu aja jalan cepat lancar ya iya gak apa ya bener-bener kayak gak ke shutdown aja sih 10 kill bahkan lebih dari gub like didapatnya bener-bener kayak jadi finisher onyx mengamuk adik-adik hari 2 bulan haji staff 2 match apa itu tuh guys mana staff gila sans restream dia bro restream pelan-pelan bro pelan-pelan oke guys kita lihat dulu interviewnya guys sang Raja Langit masih berada di pucuk dengan kemenangannya menutup minggu yang pertama dengan sangat indah ayo Albert lihat kemana Albert halo wah congratulations tapi Albert kamu bermain dan di match yang kedua dari Fnatic Onyx kali ini kamu berada di arah jungler pakai micnya iya bener-bener iya bener ini rolemu yang sekarang gak ini make sure dulu nih apa masih eksplorasi ke depan ganti lagi nanti wow tiap season ganti terus namun Albert season 14 ini di match pembukaanmu sendiri gimana tadi? iya seneng banget bisa menang iya sih yang gak kalahin yang gak kalah lagi lah dan bisa memberikan interviewnya namun ini pasti banyak pertanyaan ini gimana sih untuk kan kita tahu ada dua jungler yang sama-sama pada meta ini bisa bersinar sama-sama memakai hero assassin kalian jagoannya itu keputusannya gimana sih? keputusannya ya di para coach pastinya sih kamu dikasih taunya semalem atau dari kapan tuh? iya semalem eh ini beneran? kan latihan tetap latihan ganti-ganti cuman ngasih tahu yang mainnya ini dari coach H-1 iya harus selalu siap berat ini ya? iya dong siap harus selalu siap dan dari tadi kita juga melihat kalau game satu menang game kedua what happen Aya Naon coba nih siapa yang bisa kasih tahu San? gak kenapa-kenapa sih emang mungkin di game dua dia main lebih bagus aja jadi ya jadinya kita kalah gak ada alasan sih untuk gimana emang kalah aja tapi kan jadi sebuah pertanyaan nih apakah dari Rebellion sendiri mereka membuat kalian mungkin gak menyangka permainan seperti itu gimana sih kalian melihat permainan perdana dari Rebellion? ya bagus pastinya improve juga kita sempat kewalahan juga kalah juga ya pasti improve lah lebih bagus dari season sebelumnya dari sebelumnya sudah terlihat gitu ya di depan mata dan mungkin Albert juga balik lagi Albert lawanmu adalah satu jungler baru di MPL Ryota bagaimana kamu melihat performa dari jungler baru dan Anyar? aku kan juga baru main jungle lagi oh iya anak baru lawan anak baru sama-sama baru sama-sama baru bener gimana tuh pertarungan dua anak baru ya dia jago juga jago juga? ya apakah sudah bisa terlihat masuk ke dalam radar Albert sebagai pesaing jungler? aku gak tau aku masih baru juga main jungle soalnya oh iya butuh nanti lagi ya? baru satu season kan baru satu season ini baru aja baru satu match pula ya? bener bener yaudah deh kalau gitu Upi Upi kamu disini kamu bermain dengan suasana yang cukup berbeda di sebelum-sebelumnya ada kawan di EXP bersama dengan Bud lalu Bud jadi coachmu dan sekarang Bud jadi support sistemmu ya bener sekali wow gimana tuh rasanya punya support sistem seperti Bud lebih semangat aja sih di itu di itu dia di support sistem dia kan oh di sarangnya Bud tadi ya? iya dong iya dong nambah semangat untuk game ketiga apakah boostingan dari Bud mempengaruhi Upi? ya mungkin game 2 tadi kurang itu sih kurang itu semangatnya dari Bang Bud Bud tugasmu sekarang menyemangati ya sebagai Sonic untuk Upi namun Upi melihat hari ini hasil munggu pertama begitu epic bisa gak? mungkin kamu kasih tau ke kita siapa sih diantara teman-temanmu ini berempat yang paling mungkin membantu Upi? semuanya sih membantu semuanya? semuanya gak ada satu orang gitu gak ada gak ada oke ngelihat dari ujung sana ada Keyboy Boy Budi penasaran juga Budi tuh gak baca dari artikelnya One Esports Keyboy itu menyebutkan tiga tim yang Keyboy rasa menjadi kontender yang cukup kuat ya ada siapa aja itu? Evos Evos BTR Geek Fam kalau gak salah BTR Geek Fam setelah melihat hasil mereka udah main semua nih sekarang dari delapan tim lain apakah masih sama? ya masih lah ini kan masih early game lah baru mulai lah baru mulai MPL jadi masih banyak adaptasi juga banyak juga player-player yang baru masuk MPL jadi ya ditunggu aja nanti lah jadi kamu melihat semua tim yang bermain di MPL ini belum mengeluarkan full potensialnya? iya masih di tahap beradaptasi sih Budi beradaptasi kalian gitu juga gak? iya gak tercewek gitu sih kayak eh 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 bentar nih bentar ya ya benar Kiboy Kiboy caramu ini ya Kiboy kalau kamu sendiri berproses untuk membaca tadi kamu pakai kufra kayaknya bisa gak baca memotong banyak banget montage-montage dari Kiboy di game yang ketiga gimana sih kamu membaca mungkin permainan dari Audi dan juga Rebellion untuk season 14 ini dan untuk match tadi khususnya termotivasi lah Audi jago lah kufra nya kuset wow terus kata kuat sep mau pakai kufra gak boy katanya terus kamu jawabnya apa? bebas lah bebas aja terinspirasi ya dan dipakai lalu hasilnya sama-sama menang satu sama nih kalau satu tadi pakai kufra menang kamu juga pakai kufra menang nanti lagi lah ketemu lagi kan lag 2 lag 2 lag 2 lag 2 oke namun ngomong-ngomong tentang lag 1 dulu nih next match nya ini akan menarik dimana kalian akan melawan next week itu adalah tim RRQ dan juga tim alter ego dua tim yang belum mendapatkan kekalahan juga nih mereka masih menang menang-menang sampai sekarang gimana sih kamu melihat kedua tim yang akan kalian hadapi di minggu yang kedua kalau menurutku emang dua tim itu paling jago sih sekarang RRQ AE wih berarti ini berbeda ya berbeda suara sama kiboy ya oke kalau dari cewe siapa nih yang paling kamu waspare di season ini IDOC sih IDOCnya IDOC berarti dari RRQ RRQ terus kalau AE paling Rek sih sama Nailah Rek nya apakah dari draftingannya ini wow bikin pusing kan dia duet sama Aldo mantan tim Onyx waaah bapaknya Albert bapaknya Albert tapi ini bikin jadi kalian lebih mempersiapkan diri akan lebih dahsyat lagi kah untuk minggu kedua mengingat next lawanmu adalah tim-tim yang menurut cewek tim yang kuat di season 14 harusnya minggu depan lebih all out lagi sih soalnya emang jago-jago jago-jago untuk dari lawannya tapi untuk Matt hari ini berakhir dengan 2-1 cewek pak kapten ini banyak banget yang pengen denger dari pantunnya cewek nih kata-kata dari cewek nih ada penutupan penutupan weh malah waduh ayo cewek waktu dan tempat dipersilahkan silahkan tutup match hari ini game itu ada kata-kata kalau dari saya itu pantun lah tipis-tipis burung darah burung pipit kenalin gue botak sipit botak sipit botak sipit oke lah ya kita lihat dulu mic check ya guys oke guys lihat dulu mic checknya botak map Muset Masukin, masukin, masukin Masukin, masukin Masukin, masukin Oke, latangnya guys, ya